Desa Perjiwa Desa Perjiwa menjadi salah satu belahan bumi pertiwi yang menyimpan berjuta hal menakjubkan. Dengan luas wilayah 1193 hektare per meter persegi, Desa Perjiwa telah berstatus sebagai desa mandiri. Desa ini mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas yang mudah, pelayanan umum yang baik, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik. Desa ini lebih dari cukup untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat di dalamnya. Berdasarkan data monografi desa tahun 2020, total penduduk desa perjiwa mencapai kurang lebih 1.400 jiwa yang terbagi menjadi lima rukun tetangga. Mereka semua hidup damai dan saling berdampingan dengan baik. Fasilitas publik di desa ini meliputi kantor balai desa, 1 masjid, 2 musyola, 3 gereja, tempat olahraga, dan tempat pemakaman umum. Sedangkan dalam hal aset pendidikan, Desa Perjiwa memiliki 1 taman kanak-kanak, 1 sekolah dasar, 1 sekolah menengah atas, dan 1 taman pendidikan Al-Quran. Desa Perjiwa telah terpilih menjadi salah satu wilayah yang di dalamnya terdapat persona keindahan. Harmoni alam secara alami telah menyatukan mereka dalam lingkaran kehidupan yang saling berkesinambungan. Sumber daya alam dilimpahkan penuh di dalamnya, menciptakan hubungan antara manusia dan lingkungan mulai terbangun dalam ikatan yang kuat. Masyarakat desa perjiwa memenuhi kebutuhan ekonomi mereka dengan berbagai cara. Seperti berbudidaya, beternak, bertani, dan berwira usaha. Sektor ekonomi unggulan yang menjadi kebanggaan desa adalah budidaya ikan keramba, budidaya cacing, usaha industri tahu dan tempe, serta tempat wisata air terjun perjiwa dengan sejuta keindahannya. Masyarakat desa perjiwa bersama-sama menciptakan sebuah aktivitas guna mendukung keeratan antar masyarakat. Seperti aktivitas olahraga sepak bola oleh karang taruna muda desa perjiwa dan gotong royong membersihkan lingkungan. Penduduk desa perjiwa mayoritas memeluk agama Islam, sehingga banyak kegiatan masyarakat yang syarat akan nilai-nilai agamis dan nuansa religius yang kental. Adanya rutinitas solawat burda, pembacaan maulid habshi, dan yasinan di masjid setiap hari Jumat membawa mereka dalam kebersamaan yang penuh dengan kedamaian. Kearifan lokal yang jarang ditemukan di perkotaan selalu hadir dengan baik dalam suasana pedesaan. Kehangatan masyarakatnya dan keunikan ragam budayanya memberikan suatu energi positif tersendiri bagi siapapun yang datang. Antara alam dan manusia bersinergi bersama menciptakan suatu komponen kehidupan yang selaras. Semua saling menguntungkan dan juga saling mengasihi satu sama lain.